Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hameb Tanggul Al-Wali Al-Kabir Suhaibul Karamah Mujabud Doa Terkenal doanya yang mustajab Beliau berkata Doa'i yasbikul barqi Doaku mendahului petir yang menyambar Guru sekumpul menculuki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia Awal perjalanan suluk beliau Dimulai ketika bertemu Nafi Khidir Di Stasiun Tanggul Jember Diriwayatkan beliau usilah selama 3 tahun Kemudian beliau berangkat haji Setelah mendapat isyarah dari datuknya Rasulullah SAW Untuk mengunjunginya di Madinah Sepulang dari haji Beliau kaget melihat rumahnya yang sederhana Telah dipukur oleh masyarakat Dengan sedikit menyesal beliau mengatakan Padahal di rumah itu Saya sholat berjemaah dengan Rasulullah SAW 5 waktu Beliau khalifahnya Al-Qutub Habib Abu Bakar As-Segaf Gersi Habib Abu Bakar sendiri yang memakaikan imamah Di atas kepala Habib Soleh yang mulia Wirid harian beliau adalah Dalailul Khairat Dan beliau merasakan kelezatan setiap mengamalkannya Nasihat yang paling sering beliau sampaikan adalah Agar berbakti kepada orang tua Menjaga sholat jemaah 5 waktu Dan mengisi waktu antara maghrib dan isya Untuk membaca Al-Quran Para wali yang sejaman dengan beliau Seluruhnya mengakui ketinggian makom beliau Sampai Kiai Hamid Masuruan Dulu sering berpesan kepada murid-muridnya Kalau bepergian ke arah timur Hadiahkan Al-Fatihah Untuk Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Kalau bepergian ke arah barat Hadiahkan Fatihah Untuk Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idris Luar Bata Beliau Habib Soleh Saat menjamu tamu tanpa pandang kelas Semuanya dilanyani dengan baik dan dengan ramah Bahkan beliau sendiri yang menimba air dari sumur Untuk keperluan tamu-tamunya Ketika para tamu tidurnya Habib Soleh dengan sabar mengelilingi mereka Dan meletakkan obat nyamuk bakar Agar semua tamu terhindar dari gigitan nyamuk Saat Fajar menyingsing Beliau memberi makan kambing dengan kulit pisang Bahkan ikan di kamar mandinya Pun tak luput dari perhatian belas kasihnya Termasuk semut yang ada di kediaman mulianya Tak lepas dari perhatiannya Dengan taburan gula sebagai makanannya Beliau sangat luar biasa Kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah Sedangkan peninggalan Habib Soleh Yang masih dirasakan berkahnya oleh banyak orang Sampai sekarang adalah sholawat mansub Di antara karomah-karomah dari beliau yang terkenal Antara lain adalah Beliau pernah mengobati putri raja Saudi Said Alawi bin Abbas Al-Maliki Makkah Adalah ulama besar Yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya Beliau juga salah satu penasehat raja Saudi Saat itu raja memiliki anak cacat sejak lahir Anak itu tidak punya lubang dubur Karena lubang duburnya ada di pinggang Tentu saja sang raja sudah datang ke pengobatan dimana saja Tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan Akhirnya Said Alawi menyarankan Agar sang raja mengundang seorang Habib penuh karomah dari Indonesia Yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Atau akab disapa Habib Soleh Tanggul Sang raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Soleh Tanggul berkenan datang ke Arab Saudi Habib Soleh akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan sang raja Di kerajaan Saudi Arabia Sang raja sudah menyiapkan jemuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini Sebelum Habib Soleh bertemu langsung dengan raja Habib Soleh ngobrol santai terlebih dahulu dengan Said Alawi Baru kemudian menghadap sang raja Anak sang raja sudah duduk di kursi kebesarannya Mendekatlah Habib Soleh Tanggul kepada anak itu Kemudian ditepuk-tepuk belakangnya Sambil berkata Setelah mengucapkan itu Habib Soleh berkata kepada Said Alawi Al-Maliki Ayo Habib kita pergi dari sini Anak ingin ke tempat antum saja Kata Habib Soleh Sang raja Arab mendengar usapan itu langsung berkata Ya Habib Alawi Inikah yang antum bilang Habib keramat itu Tidak ada salam tidak ada perbincangan Malah mau pergi begitu saja Said Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja Selang beberapa saat Anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak Allahu Akbar Allahu Akbar Lubang yang ada di pinggang saya Tiba-tiba tertutup dan berpindah ke belakang Sebagaimana manusia normal lainnya Oh iya Tadi belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh Melihat hal yang luar biasa itu Akhirnya sang raja menawarkan satu peti berisi emas Kepada Habib Soleh sebagai hadiah Simpan saja emasmu Ana lebih kaya dari ente Kalau perlu ana yang kasih ente Jawab Habib Soleh Kemudian sang raja berkata Ya Habib Soleh Ana punya anak perempuan Kalau mau putri ana Akan saya nikahkan denganmu Lalu antum aku beri jabatan tinggi disini Kata sang raja Simpan saja putri ente Ana punya syarifah di rumah Ana gak butuh jabatan dari ente Ana sudah punya jabatan dari Allah SWT Jawab Habib Soleh Mendengar pembicaraan ini Said Alawi al-Maliki Akhirnya menyarankan Habib Soleh Agar mau menerima emas tadi Ya Habib Soleh Kita di Hadramaut Punya saudara-saudara yang susah Ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita disana Kata Said Alawi al-Maliki Habib Soleh akhirnya menerima saran Said Alawi Kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Hadramaut Karena kisah ini Habib Soleh Tanggul di Hadramaut sana Dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia Karena sering membantu saudara-saudara yang ada di Hadramaut Sungguh tidak akan merugi di dunia dan akhirat Orang-orang yang hatinya terikat dengan kekasih-kekasih Allah Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah SWT Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!